Halo teman-teman semuanya, tetap semangat ya, dalam video kali ini Mimin bakalan menjelaskan secara gamblang tentang teori dari kekuatan Shang yang masih misterius hingga saat ini. Yuk kita simak videonya. Akagamino Shang atau Shang si rambut merah, dia adalah seorang kapten bajak laut dan merupakan salah satu dari Yonko atau Empat Kaisar Lautan. Statusnya sebagai Yonko mengindikasikan bahwa Shang adalah pria yang sangat kuat, dan itu adalah fakta yang tidak terbantahkan lagi. Namun yang jadi pertanyaan adalah, kekuatan apa yang dimiliki oleh Yonko yang satu ini? Mari kita analisa. Oke, sudah bukan rahasia lagi apabila Oda Sensei sangat jenius dalam membuat konsep cerita One Piece. Jika kita perhatikan, setiap Yonko memiliki ciri khas masing-masing, seperti Kaido yang mewakili Orc atau Monster, Big Mom yang mewakili Peri, dan Kurohige yang mewakili Daemon atau Setan. Lalu Shang yang tentu saja mewakili manusia biasa atau Human. Shang mewakili manusia biasa bukanlah teori yang asal-asalan semata, tetapi merujuk kepada Shang bukanlah pengguna buah iblis. Dan fakta ini mengindikasikan bahwa Shang benar-benar manusia biasa. Pertanyaan berikutnya muncul, kalau Shang seorang manusia biasa, kenapa dia bisa begitu kuat hingga dirinya menjadi seorang Yonko? Jawaban yang masuk akal dan sikatnya adalah Shang seorang petarung pedang yang menggunakan haki. Memang karakter yang satu ini memiliki kekuatan yang sangat misterius, dan sampai saat ini masih belum diketahui pasti kekuatan apa yang dimilikinya. Yang jelas, Shang sangatlah kuat. Teori-teori yang berkembang saat ini sangatlah liar, bisa dibilang asal bunyi. Tetapi apabila di analisa lebih dalam, ada dua kekuatan Shang yang pernah diperlihatkan oleh Oda Sensei dalam komik One Piece. Pertama, Shang adalah seorang pengguna haki raja yang sangat kuat. Di sebuah SBS, Oda Sensei mengatakan bahwa haki raja Shang bisa menumbangkan 100 ribu manusia dan manusia ikan. Selain mempunyai haki raja, Shang juga menguasai semua haki, seperti Ken Bushiko Haki dan Bushos Ko Haki. Ini terlihat ketika Shang sedang berada di kapal Shirohige untuk berdiskusi masalah port gas DS yang ingin menangkap Kurohige. Shang menggunakan Ken Bushiko Haki ini ketika diskusi mengalami kebuntuan, dan Shang dilempar dengan kedisake oleh Shirohige. Shang pun menghindar dengan cepat seolah dia sudah tahu bahwa dirinya ingin diserang. Serta Bushos Ko Haki yang digunakan ketika menangkis pukulan dari Shirohige yang mengibatkan langit di atasnya terbelah. Dan sedikit tambahan teman-teman, dia juga menggunakan haki ini ketika menahan pukulan Admiral Akae Inu yang mengarah ke Kobi dengan pedangnya. Sama seperti ketika dia menangkis pukulan dari Shirohige. Kejadian jiran tersebut jelas membuktikan bahwa Shang ahli dalam menggunakan jurus ini. Kedua, Shang memiliki daya analisa dan prediksi yang tajam. Masih ingatkah kalian ketika Shang memperingatkan Shirohige untuk menarik kembali komandan di PC2-nya port gas DS dan tidak mengejar Purohige? Shirohige menolak mentah-mentah peringatan dari Shang tersebut dengan mengatakan, Kau tidak bisa hidup seenaknya saja tanpa mempunyai martabat. Bukan hanya itu, bahkan jauh sebelum kejadian itu, tepatnya ketika awal cerita Shang menyelamatkan Luffy dari monster laut. Dan Shang juga rela kehilangan salah satu lengannya. Dan ketika ditanya oleh Shirohige, musuh seperti apa yang kau hadapi sampai kau kehilangan satu lenganmu itu? Dan tanpa rasa menyesal, Shang menjawab, ini demi menyongsong era baru. Jelas yang dimaksud Shang untuk menyongsong era baru ini adalah lahirnya Luffy sebagai Raja Bajak Laut. Dari kesimpulan di atas, jelas Shang sangat ahli dalam hal menganalisa dan prediksinya sangatlah tajam. Seandainya Shirohige menuruti permintaan Shang untuk menarik kembali es, maka perang besar di Marineford tidak perlu terjadi. Dan dunia tidak akan sekacau sekarang. Dia juga bisa dibilang satu-satunya Yonko yang tidak apatis dan bersimpati pada Yonko lainnya. Seperti ikut campurnya Shang dalam perang di Marineford. Dia juga hadir dalam pemakaman Shirohige dan es. Sedikit teori tambahan dari Mimin, sepertinya Marco akan beraliansi dengan Shang. Oke, itu tadi teori tentang kekuatan dari Shang yang masih misterius. Kalau ada yang salah atau mau nambahin, silahkan komentar di bawah. Akhir kata Mimin ucapkan terima kasih karena udah mau nonton. Apabila tidak merepotkan, silahkan di-subscribe dan share video ini. Ciao! Terima kasih telah menonton!